Apa sih yang dunia perempuan? Semuanya bukan dunia perempuan. Keuangan bukan dunia perempuan. Kalau masih bukan dunia perempuan. Jadi kita cuma 10% jangan emosi. Belum-belum udah harus emosi, esmosi. Apa sih yang bisa menjelaskan tindakan Israel yang sedemikian? Kalau orang Jawa bilang sampai judek gitu loh. Judek? Judeknya apa ya? Blue drug itu sekebel. Kenapa sih? Makan siang gratis itu mungkin nggak kita lakukan? Dan anggarannya akan cukup nggak kalau kita kasih makan siang gratis? Kayaknya dunia perempuan. Contohnya aku menteri luar negeri. Contohnya aku menteri luar negeri. Tapi yang kompak di kabinet itu cuma berdua. Siapa? Siapa? Enggak. Kita jangan kepancing ini. Jangan kepancing. Tenang, tenang. Ini baru kelihatan dan lain. Terima kasih sudah datang ke narasi. Terima kasih. Senang banget. Senang, senang. Kapan lagi kan bisa ngajak? Girls talk. Iya, girls talk ya. Kapan lagi tuh? The most powerful woman in the country. Kita minta untuk duduk lesehan. Maunya sih selonjoran di situ sih. Pengennya di situ ya. Kita pakai piyama. Terdasar. Harusnya. Next time kita pakai piyama. Boleh, boleh, boleh. Dan udah malam pula. Aku tahu ini adalah hari yang lama. Iya. Tiga kali kita ketemu. Hari ini kita tiga kali ketemu. Coba mau tahu dari pagi. Hari Retno Marsudi hari ini sepanjang hari ngapain? Hari ini hari yang panjang banget. Kemarin malam-malam mendarat dari Melbourne. And then dari sejak pagi ada acara. Terus kemudian ketemu sama Bu Ani. Aku panggil Ani aja ya. Iya. Ketemu sama Ani di istana. Terus kemudian kita meluncurkan, mengirim 10 juta dosis vaksin punya untuk Afghanistan. So we did it together. Di Cengkareng. Di Cengkareng. Terus kemudian pulang, sholat, buka puasa, dan kita di sini. Jadi itu tiga agenda hari ini? Tiga agenda yang ketemu. Yang bersama Retno Marsudi. Selebihnya tapi masing-masing agenda sendiri. Oh iya. Aku pagi sama presiden di BRI untuk microfinance. Jadi jam berapa keluar rumah itu, Jah? Jam 7.30. Jam 7.30 udah keluar? Berarti bangun, Jah? Bangunnya subuh, tidur lagi sebentar. Wakernya pokoknya dua kali harus nyala di pagi hari itu. Tapi keluar rumah 7.30 biasanya? Itu rata-ratas gitu? Enggak juga. Kadang-kadang tergantung. Karena tadi pagi ada acara dengan BRI ya lebih pagi. Karena presiden biasanya begitu, presiden sudah bergerak dari Bogor. Wah kita harus siap gitu. Dan kita ada ratas tadi. Dan kita pisah. Saya ada acara dengan AHI. Menteri baru. Menteri baru. Dengan seluruh staffnya. Seribu orang. Kasih pemaparan. Dan saya masih ada acara. Apa ya? Saking banyaknya sampai bingung. Biasanya sehari bisa lebih dari 5-6. 5-6. Setiap hari. Dan rata-rata pulang ke rumah, Jah? Ya tergantung. Kalau menteri kan kita bisa bilang, Rapat malam pakai Zoom. Bisa mainnya sampai 8 malam. Kalau aku kan masalahnya banyak banget. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Kayak kemarin tuh, Kita in between rapat sama Eric, sama Menteri SDM. Kita in between cuma punya waktu 45 minit. Pakai Zoom gitu. Karena kalau enggak kan banyak keputusan yang enggak bisa dilakukan. Jadi sekali lagi, terima kasih untuk mengambil waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pakai warna ungu lagi. Iya. Karena kan Moments Day. Jadi kita minta ungu-ungu. Kita ada ungu-ungunya. Rekma yang enggak ada ungu. Enggak. Enggak ungu banget nih. Itu hitam menurut saya. Enggak ungu-ungu. Oke. Jadi you've been friends since high school? 79. Enggak. Enggak. Enggak kan kita waktu SMA itu ada perkandian tahun ajaran dan dari akhir. Jadi kita SMA nya 3,5 tahun dong. 78. Separuh ya. Iya. Separuh 78. Terus kita lulus 81. Terus kita pisah. Andi ke UI, aku ke UGM. Terus ketemuan. Tapi beliau ini di jurusan. Aku di bahasa. Bahasa. Kalau di SMA 3 itu IPA, IPS, bahasa. Jadi aku kenalnya Renok karena it's so unique. Bahasa itu sendirian. Kelasnya ada di atas. Bahasa. Artinya ada tangga ke atas. Jadi kalau aku setiap kali lewat itu anak bahasa. Ini anak mungil banget. Keren gitu. Iya. Dulu tuh bahasa itu. Jadi kalau kita ada, kalau 1 itu 1 sampai 12 ya. Di SMA 3 itu, 1 sampai 12. 1 sampai 12 gitu. Nah, sebelum di jurusan. Orang-orang bilang. Katanya yang oke-oke itu di 1-1 sama 1-2. Katanya. Katanya sekali lagi. Ini 1-1. Aku di 1-2. Terus udah gitu. Biasanya 1-1 sama 1-2. Jadi interan gitu. Itu semuanya indeks prestasi. Oh yang interpinta. Dari. Enggak. Kita di SMA 3. Enggak. Yang bunga sekolah. Bunga sekolah banyak banget waktu itu. SMA 3 cukup banyak yang cantik-cantik. Oh iya. Jadi 1-1 sama 1-2. Biasanya pasti masuk PA. Masuk ANI. Tapi tiba-tiba ada satu anak. Ada satu anak. Menkelar ke bahasa. Bahasa. By intention. Dan itu rot nomor sudi. Dan dia kalau udah pake baju pramuka. Ketahuan banget dari jauh. Coklat-coklat. Hahaha. Kalau aku kan osis. Basket. Voli. Kelaki. Kelaki. Pencinta alam. Ya. Yang hiking. Pas kibra. Dia kayaknya so romantis kayaknya. Hahaha. Seberapa beda sih Retno Marsuda dan Sri Mulyani. Waktu umur 16-17 dengan sekarang. Beda umurnya pasti. Beda tangga umur. I think gak beda ya kita. Personality wise. Waktu ketemu kamu lagi juga. Waktu di Kemlu. Aku langsung recognize. Eh. Lihat. Kamu ada kesini. So. Kita gak berubah kayaknya. Ya. Jadi kita pisah. Satu Jakarta. Satu ke Jogja. Terus ketemu lagi. Pada saat udah di Jakarta. Aku udah di Kemlu. Kalau. Beliau kan masih pindah-pindah dan sebagainya. Dan aku masih inget banget. Ani di World Bank. Aku jadi dubes di Belanda. Belanda. Dan dia dateng. Tapi before itu aku ketemu sama kamu. Di 2005 itu. Waktu saya menjadi Menteri Bapak Nas. And then tsunami dateng. Oh ya. Pak SBI ngundang banyak sekali orang di CHC. Ada summit kan. Ada summit kan. And then you still with Pak Hasan Virayu. Eh. Disitu. Aku udah menteri sih. Beliau mesti dirjen. Aku dirjen. Amerop. Nah. Itu kan tamu-tamu dari berbagai yang mau menolong Aceh. Dan kita baru konek lagi. Iya. Konek lagi. Dan waktu saya ke World Bank. Beliaunya jadi dubes di. Belanda. Belanda. Sekarang ketemu beduh. Di Denha. Karena aku harus pergi ke Belanda. Untuk mobilisasi funding untuk negara miskin. Jadi habis ketemu sama government. Dengan menteri keuangannya. Mulai-mulai kita ngopi. Oh ya. Kita ngopi. I was nice. Can I see some pictures Bu? Kan bawa foto-foto. Mungkin di. Nah itu. Aku tuh. Ini waktu kuliah. Jadi. Kerjaanku kuliah. Dulu kan. Waktu. Sorry. Waktu kuliah. Sabtu waktu itu masih kuliah. Jadi. Kerjaanku Sabtu sore. Itu pasti aku. Mulai ke arah. Kunung Merapi. Kalau enggak. Minggunya aku turun tebing. Nah ini kayaknya kita pas mau turun tebing. Wah. Lusuk banget kan. Sama aku. Tapi aku. Namanya gerak jalan. Ini gerak jalan. Ini gerak jalan. Ini SMA. Ini SMA. Yang mana sih Bu Ani? Yang ini ya? Yang ini. Yang ujung sini. Oh ini? Iya. Yang pakai topi. Oh ini pakai topi. Ini sih Siu. Siu. Aku sudah folk song. Kamu enggak pernah nyanyi-nyanyi. Aku enggak. Kamu baru nyanyi sesudah elek yuk band. Oh ini udah masuk dalam band. Ini SMA. Ini SMA. Kan kita punya grup folk song kan. Oke. Tiap kelas biasanya ada. Oke. That's quite. Ini loh. Intense competition-nya antar kelas. Iya kan? Iya. Bahasa enggak punya? Terus. Masih tetap kompetisi loh. Sekarang. Terus ini di UGM. Dulu tuh kita ada Sarjana Muda loh. Jadi Sarjana Muda itu di Wisuda. Pakainya kayak begitu. Jadi itu habis Wisuda. Ada Sarjana Muda? Sarjana Muda ada. Wah. Ada. Jadi ini setelah. Tapi lulus folk 4 tahun. No no. Sarjana Muda di tengah-tengah. Karena dulu konsepnya kayak dokter Andes gitu loh. Kayak Sarjana. Jadi itu Sarjana Muda. Sesudah berapa SKS kali ya. Jadi dulu ada Sarjana Muda. Ini waktu habis Wisuda. Serius terus kan dia? Ini Kemlu. Faktu pendidikan diploma. Ini pertama masuk. Iya. Celun-celun. Yang mana ibu? Murutnya mana? Oh ya ampun di pojok. Iya. Itu kan? Itu baru masuk Kemlu pendidikan. Dia cuma satu satunya perempuan. Enggak. Angkatan 12 ini? Angkatan 12 itu ada 7. Berapa perempuan ya? 10%. Cuma 10%? Waktu aku masuk Kemlu itu diplomasi katanya bukan dunia perempuan ya. Bukan perempuan. Apa sih dunia perempuan? Semuanya bukan dunia perempuan. Keuangan bukan dunia perempuan. Diplomasi bukan dunia perempuan. Jadi kita cuma 10%. Jangan emosi. Aku belum belum udah harus emosi. Tapi iya gak sih? 10% tapi sekarang. Sekarang 50%. Kadang-kadang 51, kadang-kadang 52. Nice. Itu karena affirmative action. Emang sengaja? Enggak tapi juga jumlah perempuannya banyak dan pinter-pinter. Jadi kalo kita misalnya 10 besar ya. Itu perempuan tuh ada 7. Ada 6. Jadi oke-oke banget. Kalo aku ini mahasiswa. Ini biasanya tingkat 1 itu. Masih harus pake jaket-jaket kuning habis api umum. We are the yellow jacket. We are the yellow jacket. Kan sama kayak Nana. Sayangan kita UGM. Men. Gak saingan. 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 Karena bedawan aja. Tetep lho. Provokat. No, no, no. I'm kidding. Ini kan depan kelas. Tingkat 1 juga. Katanya dia banyak. Ini lagi-lagi folk song. Jadi ini kan halal biala. 8182. That means. Jadi sebenernya dulu cita-titanya Ani itu mau jadi penyanyi. Penyanyi. Iya. Di rumah kita nyanyi terus. Ini kan the whole family. Tapi semuanya SMA 3. Jadi kalau kita pulang biasanya ada lomba untuk folk song. Namanya dulu folk song. Karena the most famous itu selalu pakai gitar. And then kita nyanyi. Gitu. Seru, seru. And then what else? Ya ini waktu kita graduation. Oh sudah. Ini waktu senat. Ya kan. Seru ya nostalgia. Iya. A lot of activities. Jadi 2 UI 1 GM ya. Tapi zaman saya dulu. Waktu di Deplu. Kalau kita masuk. Ya dulu masih di Deplu. Itu kalau masuk itu kita betul-betul menghitung. UI berapa nih UI. UGM berapa nih gitu. Oh. Tapi sekarang semakin kesini sudah. Semakin cair ya. Semakin banyak. Semakin banyak. Dari berbagai. Maksudnya kompetisi tapi untuk hal yang baik Pak. Aku pikir itu membuat orang untuk pengen jadi lebih semangat dan membuat prestasi. Oke. So. If you don't mind. Aku tuh pengen ngecek. Apa isi tas. Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. Aduh. Ada kabel. Let me start with tasku. Biar fair. Ini bongkar tasku dulu. Betul-betul. Terus baru habis itu awana. Bongkarnya di atas meja ya. Ya. Oh my god. Beneran ini. Beneran. Kita bongkar tas. Ini pokoknya yang biasa. Oke. Gila. Of course ada. Of course ada dompet. Ini kan. Minyak kayu putih. Dompetnya tipis. Dompet ya. Dompet. Terus ada power bank. Oh. Karena kan harus selalu on. Ya betul-betul. Power bank. Terus parfum. 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 Terus kacamata buat nyamar. Terkadang kita perlu penyamaran. Walaupun nggak pernah berhasil. Terus kartu pers di bawah dong. Oh. Kartu pers. Is it nggak wajah kamu aja gitu? Oh. Nggak. Kalau di Indonesia kan nanti-nanti di nose you. Kan bangga. Pake ini bangga. Oh gitu. Ini untuk dipake kemana? Dapet diskon. Coba gitu ya. Kayak gitu. Kayak tiba-tiba digesek dapet diskon. Terus. Apalagi ya. Oh. Pembalut. Oh. Karena kita harus selalu siap sedia. Kita udah sejarah. Tisu. And what else. And of course ini dong. Ini pouch. Pouch makeup. Pouch makeup. Isinya segala macem. Ini kalau ini hilang namanya. Nangis deh pokoknya. Ini ada minyak-minyak gitu. Buat kalau sakit perut. Karena aku kalau. Aku kelemahan. Kutut-kutut. Kutut-kutut. Bukan ini. Minyak kaya putih. Apa sih? Minyak kaya putih. Kututut-kutut. Apa? Ibu-ibu bangin. Minyak kaya putih. Minyak kaya putih. Itu panas tapi. Diolesin. Wow. Anget kayak aromaterapi. Iya, iya. Tapi it's quite hot. Apa sih? Hah? Aku saya buat di perut. Jadi kalau perutku nggak enak aku pakai. Kalau kita dulu minyak kaya putih lah ya. Aku juga sih minyak kaya putih. Sampai sekarang. Kita kalau sebelum tidur kemana. Ada di tas nggak minyak kaya putih? Waduh. Gak tau. Kemarin baru pulang dari. Sopoli. Yang membedakan aku sama Anne apa? Apa? Dia itu pekerja keras tapi tasnya kecil tau nggak sih? Kalau aku tuh karo. Simplitas aku tuh kayak karo. Habis dia bawa iPad segini terus termos air. Termos air. Dia bawa termos air. Semua. Jadi aku kalau nggak gede gitu aku nggak merasa. Ada beras juga. Oke coba apa dulu? Apa misalnya? Aku ya. Ini pouch. Isinya sama. Enggak. Kalau aku nggak makeup cuma lipstick sama bedak. Itu yang wajib lipstick dan bedak? Iya dua aja kan. Oke. Itu pun ngirit banget jadi enak. Oke. Terus? Bungu cat tetap. Dia mana-mana dicatet. Karena aku. Itu rahasia negara. Itu semua rahasia negara. Beda. Beda antara ngetik sama mencatat. Aku orang yang mencatat. Jadi kalau aku mencatat aku inget. Jadi aku sampai sekarang kemana pun. Emangnya kalau ngetik apa? Yang nggak rahasia negara dia. Tak sebalik ya. Define national interest kita. Yang tadi. Yang tadi dia ngomong gitu. Dia opening. Sudah. Sudah. Dia ngomongin. Dia ngomongin. Dia ngomongin. Dia ngomongin. Idu tadi lagi rapat. Jadi hal yang paling pertama itu. Kita harus men-define national interest. Kita harus men-define national interest kita apa. Baru turun. Katanya mau nge-pack gitu. Berwibawa kali. Terus ini yang ngomongin Ani. Ini kemana-mana. Kira sih bawa segitu. Eh. Aku tuh kalau di mobil ya. Begitu di mobil. Masuk mobil. Itu aku langsung mangkuk ini. Langsung buka. Karena I have. To make so many drafts. Terusan ini. Kayak gini. Dan ini. Tapi pink loh. Ketempat tidur di bawah. Tapi ketempat tidur. Iya. Tempat tidur di bawah. Ini pink karena ini cahaya. Aku memang pink. Terus. Vitamin C. Itu gak membuat your stomach menjadi kacau? Tidak. Tidak. Kalau itu power bank. Aku colokan. Oke. Kelihatan banget apa perbedaan ininya. Apa generasinya. Generasi. Scarf. Scarf. Ini. Beriman Scarf. Nah. Ini. Ini benar-benar that's for you loh. Ini dia baru pulang dari mana nih. Yang negara mana dulu nih. Selalu buahin oleh-oleh buat buah adik. Iya. Kadang-kadang. Nih kamu mau ini gak nih. Aku mau ini gak. Hari ini aku tahu. Dia puasa. So I bring this for her. Oh sweet banget sih. Dia puasa. Dia suka bawain dark chocolate juga. Karena kalau dia lagi diet dark chocolate. Dia inget saya. Kalau lagi seneng dia gak inget. Udah. Yang lainnya. Handphone. Handphone sama ini. Hand cream. Dah. Oke. Tapi ini versi. Versi agak berkurang biasanya. Yaitu termos. Hahaha. Beras, gula. So much. Harus. Iya lu bener sih. Lalu tuh ampun deh bawahnya. Apa di belakangmu? Apa di belakangku? Ini. Oke. Karena sering zoom. Tidak, tidak, tidak. Ini untuk lagu. Oh bener. Hidup kita terlalu tegang. Oh karena kan tadinya mau jadi penyanyi. Iya. Jadi. Untuk ini. Oke. Ini mewakili semua ipad, buku dan segala macem. Karena semua file saya mengenai kantor. Ada di sini. Di box. Itu caratan-caratan uang negara ya. Di sini semua. Dari pidato sampai segala macem. Tuh. Kalkulatornya gede banget. Gak ada kalkulatornya malah. Gak banyak-banyak. Kita gak ngitung. And then semua catatan kalau di. Nah. Kalau lagi. Ini previous 30 days. So. Kind of. This one. Ini juga segini. Ya udah. Pokoknya kalau hilang. Nangis banget. Oh ya. Gak bisa. Ini gak boleh hilang. Gak boleh hilang. Tapi ada. Telepon satu lagi yang untuk keluarga. Oke. Sisir pasti. Dengan banyak sekali. Tasnya kecil banget kan. Karena kita suka capek kalau. Rambutnya panjang. Tasnya kecil. And then this whole thing. Isinya segala macem. Yang harus ada adalah. Pelembab. Karena kulitnya kering banget. Pelembab ke tangan sama muka. Foundation. Bedak. Lipstick. That's it. Ada foundation segala ya. Lebih lengkap. Lengkap ya. Lebih lengkap ya. Kalau gak muka kita kelihatan kayak kaset. Kerjaannya. Kerjaannya berat. Oke. Itu menyenangkan. Apa isi tas. Apa isi tas. Udah gak bawa durian. Oke. Satu lagi pertanyaan. Sebelum aku nanya yang lebih berat. Who's your celebrity crush? Waktu teenager? Dulu ngefansnya siapa sih waktu teenager? Dulu kan yang terkenal badai pasti berlalu. Itu Roy Martin pasti. Udah gak pada kenal semua kali ya sekarang. Roy Martin ganteng banget. Hahaha. Okay. And then. Selamat Rahatjo. Aduh. Gantengnya. Membuat melted. And then lucu nak. Waktu saya kan dari rumah di Petompon itu ya. Naik sepeda. And then setiap kali aku pulang dari sekolah naik sepeda. Itu ada tukang pedati. Dia lewat. Amazingly. Itu tukang pedati wajahnya so ganteng. Kayak Selamat Rahatjo. Kayak Selamat Rahatjo. Hahaha. Jadi di rumah itu terkenal banget. Ketemu gak sama Selamat Rahatjo? Kita selalu ngomong di rumah itu. Karena dia selalu lewat. Selalu. And at the same time waktu kita pulang sekolah. Jadi Selamat Rahatjo dan Roy Martin. Ya sama Kristen Hakim. Tapi Kristen kan perempuan. Wow. Keren itu. Om Selamat. Ada yang ngefans. Hahaha. Dia udah tau lah. Udah tau ya? Udah tau. Jaman, kalo jaman kita dulu sama money. Kalo kita jaman dulu tuh kalo ada orang ganteng gitu kita bilang, Aduh gantengnya kayak Roy Martin. Hahaha. Jadi itu jadi standar ya. Jadi standar ke ganteng-ganteng. Jaman saat itu jadi gantengnya kayak Roy Martin gitu. Jadi itu Roy Martin emang. Tapi kalo yang bule David Cassidy. Waduh itu. Oh yang main Knight Rider ya? Iya. Enggak. David Cassidy itu mana? Oh Bewatch. Bewatch? Enggak. Udah gak ini. Udah gak ini. Udah gak ini. Udah gak zamannya itu. Udah gak zamannya itu. Dan segala macem yang gak ada lah kamu. Tapi aku Faris RM juga. Sakura. Dia benar-benar keras dengan Faris kayaknya. Ternyata selebriti rasnya. Jadi tadinya ngomongin Faris terus kok. Mungkin waktu terlihat lagu itu mungkin. Iya, dia lagi jatuh cinta sama Mas Agus. Saya belum kenal, belum kenal. Aku belum kenal, Mas Agus kenalnya waktu kuliah. Iya, waktu kuliah. Ako kamu lagi jatuh cinta sama seseorang dan bertepuk sebelah kamu? Oh ya enggak. Menyiksa, menyiksa kalau itu. Iya sama, masa kamu enggak ada yang kamu taksir? Aku SMA enggak pacaran kayaknya. Enggak. Buah nih SMA pacaran? Ternyata banyak. Aduh, seru, seru. Udah udah, jangan masa lalu terus. Masa kini deh. Masa kini ini berarti berat nih. Enggak. Kalau masa kini kamu nanya, kamu yang jawab. Menteri perempuan merasa, ada bedanya enggak dengan laki-laki? Atau merasa diperlakukan dan di cara pandang orang berbeda karena gender dan menjadi Menteri 34 dari 280 juta orang? Pasti beda sih. Nah, kalau... Aku kan mulainya 2005 ya. 2004 lah. Waktu itu dari AMF minta pulang, terus jadi Menteri zaman Pak SBY. dan waktu itu masih relatively really young, early 40. Perempuan lagi. Pertama, pegang bapena sih karena seribu orang dan mereka semuanya thinkers, enak lah. Karena... Dan waktu itu kan kemudian kejadian Aceh gitu. Mereka... Karena saya dari akademik, jadi mereka juga welcome. Begitu setahun kan diri Shuffle, aku jadi Menteri Keuangan. Ya. Menteri Keuangan tuh gede banget, nak. Itu dulu 80 ribu. And keselon satunya itu yang rapat sama saya, para pria yang usianya 15 years older than me. Ini ada anak perempuan umur 40an. Ngapain? Mau jadi boss disini gitu kan. So quite intimidated juga sih dengan environment. Jadi, ya... Pertama kan, kalau kita ngebossing around kalau perempuan itu kalau laki-laki dia ngeberwibawa tegas gitu kan. Yang kamu bilang. Kalau perempuan rada berwibawa tegas dibilang nanti bosi banget sih gitu. Jadi you have to be very careful sih untuk bawain diri di dalam situasi kayak gitu. Kalau di kabinet sih, mungkin enggak juga. Tapi kalau saya waktu itu, waktu pertama di kabinetnya Pak SB, ya dianggap anak kecil juga sih karena temennya kan Pak Ical, Pak Siapa itu. Ya kan? Jadi... Dan waktu itu kan baru jadi Menteri. Iya, iya. Kalau sekarang dengan Pak Jokowi kan udah senior. Aku udah senior. Jadi agak relatif oke lah. Karena terutama di Kemenku sendiri mereka sudah kenal saya banget dan yang sekarang jadi pejabat Echelon itu dulu masih anak-anak semuanya. Jadi... Oke lah sekarang. Sekarang oke setelah 10 tahun. Iya, iya. Setelah pembuktian. Setelah banyak hal. Ya, iya. Dan mereka recognize. Dan ya ada certain respect dan track record kredibilitas yang membuat mereka segan tanpa harus kita acting seperti bos gitu. Malah sekarang saya lebih kayak temen-temen. Masih kayak like family gitu in the world. Mereka kadang-kadang kalau saya ngelucu. Aku kan ngelucu kan? Dari-dari ketawakan. Hahaha. Kita suka ngelucu. Mereka ketawanya. Ini ngelucu beneran? Aku boleh ketawakan kan? Rambutnya nggak. Sambil takut kita ketawakan. Ragu-ragu. Karena mukanya masih... Masih itulah. Masih jelek tapi ngelucu. Jadi dia bingung. Ini ibu lagi serius atau lagi lucu? Hahaha. Itu paling menikmati momen itu. Mereka nggak tahu. Aku lagi ngelucu atau lagi serius. Aku ngelucu nggak tahu. Iya. And that very second you just enjoy gitu. Yes. Kalau waktu itu 86 kan aku masuk camp. 85, 86. Orang bilang dunia diplomasi itu punya laki-laki. Bisa dipahami dari perspektif bahwa banyak pergi. Nggak ada. Nggak terbatas ruang. Nggak terbatas waktu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita biasanya rata-rata perempuan pada saat itu masuk itu 10% dari total yang masuk di tahun tertentu. Di angkatanku 10% dan 10% pun akhirnya hanya bertahan beberapa orang gitu. Nah tapi sepanjang perjalanan itu akhirnya. Dan untungnya. Satu angkatan berapa? Satu angkatan 70. Perempuannya 7. Terus akhirnya tinggal 5. Jadi aku lahir tumbuh besar di camp dulu. Jadi ilmunya udah sama semua kan. Sekolahnya sama. Jadi lu nggak bisa nibble ya. Kita ilmunya sama. Itu satu. Terus yang kedua. Paling tidak safe zone lah. Ya kan. Yang kedua. Kita semuanya kan punya track record. Dan di camp itu lebih oke. Sistemnya semuanya terekod dengan baik. Jadi mereka semua tahu. Itu nggak mungkin dari yang nggak jelas tiba-tiba ngelompat gitu. Nggak. Dan waktu Pak Hasan. Kemudian terjadi reformasi gede-gedean di Kemlu. Terus anak-anak muda yang bagus jadi direktur. Jadi aku jadi direktur umur 38 yang waktu itu orang aneh. Nggak mungkin eselon 2 38 ya. Nggak. Nggak. Di sistemnya di birokrasi. Itu nggak eselon 2 itu. Surround mid 40 or even late 40. Dulu. Jadi ini terlalu. Bahkan sekarang mah seperti itu. Walaupun sekarang udah sering pecah telur ya muda-muda kita. Jadi sistem Kemlu itu udah dibangun dari awal. Bagus. Dan aku jadi direktur besar yang pertama itu umur 42. Orang juga bilang. Kamu kayak aku 42. Wah apaan sih? Kamu begitu ya. Luperas di mana? Di Norway. Oh. Di Norway 42. Nah. Untungnya di Kemlu. Temen. Karena memang dunianya laki-laki. Kita masuk ke dunia mereka. Dan. Oke. Aku nggak merasa. Mereka. Apa. Mendiskriminasi. Atau apa. Dan aku masuk betul. Tapi merasa harus. Karena. Nggak dianggap reset juga kita kan. Nggak. Nggak. Nggak terintim. Nggak merasa terintimidasi gitu. Karena kita judes. Hahaha. Jadi. Soalnya kamu. Asli. Kita judes. Kita judes. Tapi bahwa. Daripada dikatain orang. Mendingan kita. Mau duluan dirinya sendiri. Tapi merasa harus bekerja lebih keras nggak? Karena kan ada. Wise is good. Iya. Harus bekerja dua kali lebih keras. Dua kali lebih baik. Untuk bisa dianggap. Mampu melakukan pekerjaan ini. Dibandingkan laki-laki. Kamu juga merasa itu? Iya dong. Harus. Harus benar-benar membuktikan diri. Berkat sekali. Iya. Kalau perempuan itu. Kalau sedikit. Membuat kesalahan itu. Udah lah. Menjadi. Barbarik banget. Itu responnya. Biasanya. Kalau laki-laki mungkin. Ya. Kadang-kadang orang salah. Tapi kalau perempuan itu. Tuh kan. Dia nggak mampu kan. Jadi. Jadi. Memang. Pressure. To. To be. As. Good. Or even. As perfect as possible. Itu. Sangat terasa. Untuk prove. Bahwa kamu competent enough. Kamu knowledgeable. Kamu memang pantas untuk. Di respect. Itu. Harus. You earn it. Kamu harus dapetin gitu. Bukan taken for granted. Oh jadi pejabat terus everybody. Oke. Si school nggak juga. Aku rasain juga. Waktu di Bank Dunia sama. Nah. Walaupun aku udah jadi Menteri Keuangan. Dan waktu itu dengan reputasi yang. Quite. Oke ya. Tapi teman-teman saya yang nggak pernah jadi Menteri Keuangan. Dan mengelola banyak program. You know nothing about how to run the country. Saya bilang. Tapi itu terasa memang. Terasa. Tapi semakin lama semakin banyak ya. Baik jumlah Menteri Keuangan Perempuan. Maupun jumlah Menteri Luar Negeri. Kalau Menteri Luar Negeri sudah lebih banyak ya. Dan kita punya forum arisan tahunan. Di UN. Jadi kalau pas sidang majelis umum itu. Kita spend one night. Semua Menteri Luar Negeri Perempuan. Kita duduk dan. Kita diskusinya adalah mengenai masalah. Kalau dia kan gengnya di New York. Di PBB. Di UN. Kalau aku di Washington DC kan. Ya ya ya. MF World Bank. I know meeting. Kalau Rena temannya udah cukup banyak perempuan. Apalagi kalau yang dari Eropa itu kan. Yang mereka very promoting gender. Ya banyak banget. Jadi mereka bahkan sudah agak mandatory. Aku waktu jadi Menteri Keuangan pertama. Nak. Itu sendirian. Di G20. Oh ya? Sendirian? Sendirian. Waktu pertama kali jaman Pais Bayi itu. And then. In the middle almost 2008. Itu baru Christine Lagan jadi Menteri Keuangan Perancis. Jadi dia. Wih. Kok cuma kita berdua jadi. Kita geng up. Kita geng up. Makanya sampai sekarang. Kita tuh deket banget. Terus dia jadi IMF. Ganti laki. Dan sampai sekarang gak pernah perempuan lagi. And then baru sekarang aja. Kalau kita lihat India. Perempuan. Bank Sentral Rusia. Perempuan. Janet Yellen. Amerika. US Treasury. Perempuan. Nadia waktu itu. Spain juga perempuan. Tapi gak pernah lebih dari. Gak ada sepuluh jari. Paling lima. Tujuh. Semuanya. Yang di G20. Karena kita gak punya forum. Kayak kamu seluruh seratus sembilan puluh negara di UN gitu. Oh ya. Jadi di G20. Kita kan kalau IMF World Bank itu. Not all coming. Kecuali kalau dia governor yang in charge gitu. Jadi memang. Ya. Dan itu menyulit. Apakah terkadang Bu Rutno dan Bu Ani. Terkadang merasa harus mengecilkan diri. Karena. Stereotype nya itu. Perempuan berkuasa. Perempuan. Yang punya power. Itu tidak disukai. Jadi terkadang tuh. Harus merasa ada kompromi-kompromi. Harus mengecilkan diri. Harus. Mungkin laki-laki tuh. Walaupun disebutnya kayaknya kuat. Tapi sebenarnya sensitif ya. Terutama kalau ada kehadiran perempuan. So we have to navigate jelas gitu. Kalau mengecilkan diri sih. Enggak. Karena kan kita di recruit. Dengan harapan kita harus deliver. Jadi mereka punya ekspektasi tinggi terhadap kita. Justru kalau kita mengecilkan diri. Tapi cara kita menyampaikan. Memang harus kuat. Gitu ya. Iya. Jadi karena ngomong pun juga harus. Supaya apa. Supaya mereka gak tersinggung. Atau supaya mereka mau menerima perintah perempuan. Supaya bisa. Atau apa. Supaya bisa ngelewatin barrier. Bahwa. Ya kita itu. Ya makhluk sama. Gitu. Aku agak beda. Karena kan. Satu-satunya. Apa ya. Dia sih. Ini. Kalau di kabinet juga. Teng-teng-teng gitu. Teng-teng. Ngomong di kabinet. Ngomongnya kayaknya pidato itu loh. Yang Palestina ya. Kayak gitu. Keren banget dong itu. Teng-teng. Enggak. Tapi pernah pokal gak? Kayak sidang PNP. Sidang PNP juga. Soalnya kan. Kemlu itu udah jadi kayak keluarga ya. Kalau beliau kan. Pindah. Dari Bapenas ke Kemkeu. Ke IMF. Ke World Bank dan sebagainya. Kalau aku kan di Kemlu aja. Gitu kan. So it's like family ya. Jadi udah jadi. Udah bener-bener jadi keluarga. Bener banget. Dan. Sekarang itu. Aku tuh kan. Sama Eselon 1 aja. Kita semuanya. Lu gue. Lu gue. Manggilnya by name. Malah. Kalau ada Eselon 1 ku tak panggil 4. Ini egaliter banget ya. Tak panggil 4. Buti yang seangkatan sama dia. Yang junior gak berani. Mana ada. Mana ada. Ya. Sekarang. Enggak. Yang sekarang kan. Angkatanku udah pensiun semua. Eselon 1 nya kan muda-muda. Muda-muda. Aku panggil mereka nama. Mereka panggil aku mbak. Jadi kalau. Kalau ini. Jadi. Aku sih gak begitu ngeranya mbak. Jadi panggilnya. Kalau anak buah aku lain soalnya. Kalau ada. Aku pas ketemu sama temen gitu. Kayak kamu gitu kan. Tapi kalau Kami Menteri kan. Ini nih gak apa-apa. Pas ketemu sama temen kuliah. Atau gitu. Mereka panggil ini. Ini nih. Anak buah saya itu offense banget loh. Oh gitu. Karena mereka kan. Manggil saya. Bu Menteri. Gitu. And then timbapnya. Somebody. From nowhere. And then. Just like. Ini nih. Gitu. Shhh. Jadi. Karena buah kita yang protektif sih. Ini kalau aku kan. Karena kerjanya di gunung ya. Jadi. Aku karena waktu sekolah juga. Di UGM lompat. Jadi aku tuh kumpul. Aku 81. Kumpulnya. Kumpulnya menjadi dengan 80 sama 79. Karena kan dulu SKS. Jadi lompat. 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 Itu kamu harus lompat kayak gitu. Iya. Makanya. Boleh lompat. Bisa kan. Karena SKS kan full full full. Mungkin. 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 Nah. Karena aku dianggap kecil. Sebagian dari mereka. Manggil aku Nduk. Wah. Sampai sekarang. Enggak berubah. Dan aku senang. Jadi kalau ketemu sama anak-anak UGM. Eh Nduk. Nduk. Buat aku senang. Jadi. Kadar-kadar ya. Padahal yang panggil Nduk. Itu cuma ibu saya loh. Kamu dipanggil. Aku panggil Nduk. Panggil Nduk. Di Jawa soalnya. Kita di. Jawa banget. Kita di UI. Lubue. 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 Tapi aku percaya sebetulnya. Karena keperempuanan. Kita itu. Asat dan nilai lebih kan. Kalau kita bicara kepemimpinan itu. Aku lihat kamu seperti itu nah. Kamu kan melakukan sesuatu. Kalau nyecer orang itu. Orang. Gak bisa kesel. Nyecer orang. Jadilah Pak begini. Menurut Bapak begitu. Itu. Itu kekuatan. Saya pikir itu kekuatan. Gitu ya ibu. Karena misalnya kan. Ketika kemudian orang banyak. Kan gak acting kan. Anak kan gak acting kan. Gak bisa acting. Gak bisa acting. Karena maksudnya. Keperempuanan yang kayak. Justru orang banyak bilang. Wah perempuan menghindari konflik. Perempuan. Maunya nyari. Aman dan sebagainya. Tapi. Hal-hal yang disebut perempuan. Sebetulnya kan bisa jadi. Justru kekuatan. Dan jadi. Nilai kepemimpinannya jadi. Saya pikir kan. Kita bisa. Ngomongin sesuatu yang very tough ya. Dan. Sensitif atau difficult. Tapi bisa diterima. Kalau kita menyampaikannya. Ya. Sebagai perempuan. Mungkin dalam hal ini. Barriernya menjadi lebih. Rendah gitu. Dan kemudian bikin. Oh oke. Aku bisa ngerti gitu. Sering sih. Aku menurut saya. Aku gak pernah filtering ya. Apa yang kita mau omongin. Tapi malah. Justru menurut saya. Kita punya kesempatan. Untuk bisa. Menyampaikan itu. Itu. Jadi gak ada barrier. Dan kita gak. Merendahkan. Atau mengecilkan. Supaya bisa diterima. Gitu kan. Enggak. Tapi I would imagine. Ini karena. Retno Marsudi dan Sri Mulyani. Pengecualian. Bukan kelaziman. Masa sih. Perempuan-perempuan. Yang mungkin berada dalam. Kepemimpinan yang lain. Politik yang direkrut. Karena. Reputation. Dan karena. Ya. Apa yang. Diharapkan dari kita. Dari yang. Memilih kita. Atau meng-appoint kita. Mungkin kalau di karir yang biasa. Gak kayak gitu juga sih nak. Artinya aku sering denger ya. Perempuan-perempuan struggle. Bahwa. Apakah saya harus. Bisa diterima semua. Dan dia kemudian harus. Making a lot of effort. Untuk disenengin. Dan dia gak boleh keliatan. Lebih pinter. Terutama. Sama. Temen lakinya. Atau bahkan bosnya. Gitu. Aku lihat banyak. Tapi kalau kita di hire. Memang karena kita diminta. Untuk mikir. Karena itu. Jadi kan. Ini pengecualian. Maksudnya. Tapi dalam fakta. Di Kemlu itu. Kita. Keberpihakan terhadap perempuan. Itu kencang banget. Jadi. Kita tuh sekarang punya. Kemlu sisterhood. Besok nih. Kumpul nih. Jadi kita perempuan-perempuan. Saling nge-backup gitu. Terus. Sebenernya. Perempuan itu. Dikaruniai. Apa ya. Endurance yang lebih. Sebenernya lebih kuat loh. Kejadiannya. Itu bener tuh. Anak buah saya. Bener-bener. Jadi kita itu. Kalau belum selesai. Kalau belum tuntas. Enggak. Enggak dilepas. Terus. Terus kalau aku tuh. Kalau pas negosiasi. Negosiasi kan. Tough. Kayak gitu. 20 lah. Temen-temen lelaki. Udah bilang. Udah lah. Udah lah. Gak usah pakai deklarasi. Udah gak bisa nih. Dia gak bisa digituin. Mentok nih. Siapa aja dia. Enggak. Dia gak selalu ngelabrak sih. Dilus lu. Dengan baik-baik tuh. Pegang tanginya. Caranya gitu ya. Dilus juga. Macam aja. Dikencangin gitu kan. Temen-temen. Temen-temen suka bilang gini. Eh lo ya. Lo kalau laki lo udah ditabok orang tuh ya. Tapi kalau perempuan lo gak ditabok. Ada yang kita pegang bahunya. Please kasih dong ke kita. Ada yang di. Yaudah lah. Dengan berbagai. Tapi. Dari situ aku. Oh ya. Perempuan di kartu. Dan lu ingat waktu G20. Kita gak harus menyebut nama. Tapi. Menurut luar negeri ya. Please menyebut nama. Enggak. 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 Kita udah kencang-kencangan gitu. Udah mentok-tok-tok gitu kan. Jadi udah lah. Udah. Kita macu. Jadi. Negosiasinya udah bener-bener menu. Semuanya turun gitu. Jadi endurance. Daya tahan kita tuh. Tahan. Kita pokoknya belum dapet. Dan dia gak give up. Terus. Terus. Terus aja. Itu membuat anak buahnya juga. Tapi memang kalau kita jadi pimpinan harus kayak gitu ya. Kita tahu bahwa kalau kita sedikit. Agak. Lemah aja tuh. Turunannya itu semuanya jadi ikut. Ambruk aja. We know. I think it's because responsibility sih. Iya sih. Kita merasa bertanggung jawab. Jadi. Kita. Enggak. Enggak punya kemewahan. Untuk. Untuk capek dan lemah gitu. Kita G20 tuh seru. Iya. Iya. Di bagian keuangannya udah telat. Dia bilang gini. Bagian gue udah loh ya. Sekarang bagian loh. Karena dia lagi kena covid. Enggak. Iya. Itu kegara G20. Kamu pakai covid. Jadi kamu bilang belum. Di tes aja. Tapi kan kamu pakai gini terus. Jadi itu tuh. Dua hari KTT. Mbak Nana. Aku tuh. Dia udah ambruk. Tapi karena belum selesai kan bertahan. Jadi aku tuh setiap. Setiap 3 jam aku makan panah dulu. Terus. Dia udah senyum aja. Dia gak bisa. Aku gak bisa. Dan aku full pakai ini. Aku sebelahan terus kan. And then the following day. Dia baru bilang. Nih. Aku ternyata covid. Aku selesai gak sih. Lagi belum sebelahan. Tapi iya sih. Kalau gak ada dia. Terus gimana coba. Pokoknya seru banget tuh duetnya. Waktu G20. Ya Allah. Suruh balikin lagi. Enggak. Cukup. Aku mau. Jadi ada sisterhood. Di. Ada sisterhood ada. Maksudnya dulu. Apakah memang merasa. Punya tanggung jawab itu. Karena. Masing-masing punya platform. Jadi platformnya itu harus. Women support. Women itu harus. Aku sih kalau. Aku dari dulu kan. Juga lihat ya. Kalau perempuan. Terutama dalam karir. Kan ada titik-titik kritis tuh nak. Kalau mereka. Aku menikah atau enggak. Itu sudah suatu pilihan. Yang tidak mudah. Begitu menikah. Suaminya bisa say something. Kamu sebaiknya gak kerja. Atau kalau kerja. Kemudian dia mulai hamil. Aduh anak saya gimana. Jadi itu adalah titik-titik kritis. Di dalam. Karir perempuan. Kalau dulu saya. Di Bank Dunia. Kita juga coba. Untuk empowering. Dengan berbagai support. Terhadap kayak. Childcare. Dengan tempat daycare. Untuk anak-anak. Sehingga mereka gak harus menghadapi. Begitu saya pulang lagi ke Indonesia. Kita jualatokan yang sama. Jadi tempat laktasi. Tempat untuk childcare. Dan saya selalu mengatakan. Kemenlu harus merupakan. Karir. Safe. Zone. Untuk perempuan. Karena itu. Tone from the top. Itu penting banget. Karena kalau enggak. Ya majority dari. Kalau kita mengatakan. Ayo naikkan perempuan lebih banyak. Saya lihat ya. Waktu lulusan stun aja. Top ranknya. Seperti tadi di Kemenlu. Itu perempuan. Banyak. Tapi kalau udah lihat. Masuk ke Eselon 3. Drop. Masuk ke Eselon 2. Drop. Jadi akhirnya puncak-puncak. Pipelannya itu tipis. Yang ada di dalam pipa itu. Karena mereka drop out. Along the way. Sehingga ya. Memang. Banyak sih yang nanyain. Kok kamu bisa gitu. Kok kita bisa gitu. Makanya mereka selalu tanya. Gimana kerilnya. Waktu punya anak. Dan segala macam. Karena. Kita beranak juga kan. Beranak. Beranak dan tercucu. Tercucu. Jadi ya. Kalau dipikir balik. Ya memang. Gampang sih. Tapi kita sesudah jadi pimpinan. Kita merasa bahwa. I think. Those struggles. Sangat real. Dan sangat berat. Maka kita harus coba. Untuk mengurangi. Beban-beban. Yang bisa membuat. Tambahan. Untuk. Akhirnya alasan perempuan. Dan itu. Drop out. Dalam keril. Salah satu pertanyaan. Yang sering ditanyain nih. Ke aku. Dan aku yakin juga pasti ditanyain. Ke apa. Bu Ani dan Bu Retno adalah. Dan aku paling sempel pertanyaan itu. Gimana cara. Kalau mau pilih. Pilih jadi apa. Jadi ibu rumah tangga. Atau jadi jurnalis gitu. Atau. Jadi seolah-olah tuh. Kita selalu. Berada dalam posisi yang. Kalau jurnalis tuh. Nggak jadi ibu rumah tangga. Nggak jadi ibu rumah tangga. Dan sebagainya gitu. As if you neglecting the domestic work. Iya. Tapi itu kayak jadi. Dan laki-laki kan nggak pernah ditanyain. Kalau mau pilih. Pilih jadi ayah. Atau jadi. Atau kamu ditanyain. Gimana rasanya jadi perempuan sukses gitu. Dan pertanyaan kedua. Gimana rasa suaminya. Gitu kan. Ii. Tipikal pertanyaan. Yang selalu. Selalu kemudian muncul gitu. Dan akhirnya mengkotakan. Seolah-olah memang domestik. Itu urusannya perempuan gitu. Sementara kalau laki-laki nggak pernah ditanya. Karena nggak pernah ada ekspektasi. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Makanya di Kemenku. Saya mengatakan. Waktu melahirkan. Laki-laki wajib. Untuk cuti. Dikasih. Wajib. Bisa. Bisa. Kita melakukan itu. Berapa lama Bu? Eh pokoknya mereka mengambil cuti. Ya mereka. Dan nggak boleh untuk pergi-pergi. Ngurusin istri atau anaknya. Gitu loh. Jangan cuti. Jadi cuti. Dia malah pergi kemana-mana. Iya. Iya. Oke. Tapi soal masalah tadi domestik atau nggak. Pertama benar. Jadi aku juga notice ya. Kalau kita. Interview selalu ditanyain. Gimana mengurusin rumah tangga. Sambil berkarir. Gimana perasaan suaminya. Gitu. Apakah ada ketegangan gitu. Kalau saya sih. Ya santai aja om. Saya senang sama anak-anak. Saya senang. Saya benar-benar dengan anak-anak. Sekarang anak-anak. Saya masih. Bacain buku sebelum mereka tidur. Aku suka masak banget. Jadi masak itu bukan torturing. Bukan merasa perempuan harus masak. Enggak. Saya suka masak. Masak itu. Relaxing banget di kepala saya. Dari mulai masakan yang. Sangat serius. Bikin opor ayam. Atau bebek. Cabai hijau. Gitu. Sambil goreng ati. Sampai yang. Seplok telur. Itu aja. Semua itu so relaxing. Karena. Di kepala itu. Oh ini harus disiapkan. Gitu. Kalau dia suka masak. Aku suka belanja. Belanja di pasar loh. Oh iya. Aku masih belanja di pasar. Pasar tradisional. Masih. Itu relaxing untuk ibu. Belanja. Ketemu sama orang. Terus ketemu sama orang-orang yang di jalan. Ngobrol. Karena kan aku orang gunung ya. Jadi kan biasa ketemu dengan orang. Ngobrol. Yang jawa kamu bilang. Bu. Bunda itu ibu. Ya bener. Barang ibu. Terus disitu. Interaksi ya. Interaksi itu penting banget. Dengan orang di jalan. Jadi aku. Sekarang kalau Sabtu minggu. Gak ada apa-apa. Kasar santar. Kasar basah. Kamu kasar mana? Di Maestik. Maestik. Beli bakso di tempat itu. Beli semuanya. Jadi aku tahu. Harga. 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 Aku tahu semuanya. Jadi memang harga beras lagi naik. Aku gak makan nasi. Oh iya. Aku gak makan nasi. Untung yang ngomong. Menteri luar negeri. Kalau yang ngomong menteri ekonomi. Mamuk itu. Harga beras tinggi. Jangan makan nasi. Menteri luar negeri. Anda dulu menteri yang kayak gitu diparahin lah. Tidak perlu disebut. Iya. Tapi kembali ke situ. Berarti peran domestik itu dibagi. Maksudnya? Ya. Benar saya. Kalau saya dulu di Amerika. Kan sering. Aku kan hidup di Amerika kan cukup lama. 6 tahun. Waktu terakhir ini. Sebelum dipanggil pulang. Sebelumnya kita 4 tahun. Sebelumnya waktu kita student. 4 tahun, jadi it's quite long, jadi kita udah terbiasa suami seneng gosek, bese, oke asik gitu, kita dapur gitu kan, tapi kita sudah masak, dia yang cuci piring gitu, jadi laundry ya dia yang masukin atau saya masukin, nanti siap yang melipat kan kayak gitu, jadi I think it's okay, terus ini karpet gitu, kalau dulu di Amerika kan rumput harus dipotong, wah itu, pekerjaan laki-laki, aku anggapnya kita suka kesel kalau dibilang pekerjaan perempuan, tapi kalau jadi itu laki-laki aja semoga ada emansipasi kalau konvenin buat kita gitu mobil selalu keren dan wangi dan bersih, itu laki-laki ini kita pake aja, tapi di kita tuh dulu ya, kalau belanja usan belanja itu, belanja itu usan perempuan, tapi sekarang lihat kalau ke supermarket laki-laki juga belanja ya, anak-anak sekarang suka jadi chef segala macem bergeser, jadi moralnya sama sih, sama anik sih pengalamannya bahwa dari sejak kita mau berangkat rumah tangga gak ada yang urusan ini urusan perempuan loh ya waktu kalau jadi dubis berapa lama di Norwee? dua tahun, aku kan gak pernah oh tapi dubis enak ya banyak pembantunya kan tapi kan aku waktu waktu kalau udah jadi dubis emang enak tapi kan orang gak langsung jadi dubis lompat gitu kan jadi konsul apa-apa gitu ya jadi staff-staff bawah dulu ibu yang suruh-suruh waktu di Canberra waktu di Belanda yang pertama kalinya di Belanda kan bawa kerucula-kerucula kecil bawa sekolah nyetir sendiri dan sebagainya dan sebagainya tapi itu kita ngerasa banget ya banget karena semuanya harus sendiri itu so tough karena kita harus bagi-bagi waktu maka kompak kompak di dalam rumah itu penting banget kita harus tau banget kapan anak-anak bangun mandi di drop di sekolah di jemput makan siangnya nanti gimana atau makan malam siapa yang gak akan masak itu biasa sangat organize karena kita punya banyak hal yang harus ditangani kan begitu kita collab satu ya sudah dan memang itu pentingnya punya pasangan yang tepat dia namanya jodoh ya tepat lah Alhamdulillah Alhamdulillah untuk bisa mencapai posisi ini it's because you found the right partner emang kamu serta kayak berantem kalau maksudnya kalau berantem diomongin ke orang enggak kalau kamu siapa yang jemput anak kamu siapa yang berisi tempat tidur kan enggak kan kayak gitu-gitu kita berantemnya yang serius lah ya yang serius bukannya bukannya kenapa kamu cuci piring kalau isu itu kita udah enggak ada enggak ada jadi enggak ada pembagian ini loyal ya ini gue ini perempuan ini laki-laki frekuensinya sama sih menurut saya tapi mas Agus juga orangnya baik banget kita tuh pembagian perempuan sama laki-laki cuma pada saat kita hamil melahirkan jadi dia enggak bisa hamil ya dia enggak bisa ya memang itu kodrat tuh ya cuma tiga itu selebihnya bisa dilakukan laki-laki atau perempuan betul-betul tapi di masa-masa itu kita juga dapat support banyak sekali sih aku enggak tahu hamil kamu tapi ya hamil aku sih semuanya enggak ada nyidam enggak ada enggak ada muntah jadi everything so simple jadi dia enggak ngerasa ada something tapi mereka ngerasain uh capek ya bawa bayi gitu terus kangenya dipinggitin kayak gitu so I think oke kalau di jalan ketemu orang minta foto terus yang minta fotoin misalnya oh suami saya sangat ramah banget sini-sini saya ambilin gitu sini-sini nggak apa-apa nggak apa-apa kalau anak saya yang malah itu si mama udah mulai mereka mundur semua iya-iya terus aku bilang eh you know the protocol kamu adalah defender saya gitu no 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 you can take care of yourself itu jadi ya nggak apa-apa mereka udah maklum sih kalau begitu kalau pakai topi pakai itu masih kelihatan juga sih iya jadi ternyata nggak bisa kamu tapi nggak pernah merasa bahwa itu nggak ya tapi orang-orang sekarang I think it's becoming sopan ya mereka biasanya nanya ibu boleh nggak kita lagi makan sama keluarga terus bilang ibu boleh aku boleh nyusain makan dulu ya oh iya gitu jadi i think they know bahwa kapan mereka respect atau tidak and the husbands are very much oh udah paham sangat paham banget sudah paham sekali paham tapi menderita kak katanyain kamu menderita kak kayaknya dua-duanya bukannya happy aja ya iya-iya oke-oke saja iya udah nggak pernah merasa iya nggak pernah merasa iya nanti kamu undang mereka berdua karena kan nggak mau monggir atau kan dibilangin aja jangan nanti iya iya satu dari percayaan utama kita sekarang tuh jadi perempuan keamanan kita di ruang publik itu ada datanya tuh aku pernah bahas 63% perempuan pernah mengalami pelecehan di ruang-ruang publik di jalanan dan terjadinya siang hari malah di terminal kah apa di angkutan dan sebagainya itu that's one of our problem sekarang aku pengen tau pernah ngalamin itu nggak sih pernah nggak sih anasiswa UI iya paham aduh triggering ya mohon maaf ya pertanyaannya triggering kalau kan kalau dari UI kita naik apa tuh damri 210 dari rawam bangun guru kita naik bus itu dulu kan kalau lagi pack ya gitu ada laki-laki yang sengaja nempel ke kita terus nolsek uff it is so dan menurut saya benar itu artinya safety dan ruangan aman di tempat publik itu harusnya menjadi perhatian karena itu menjadi trauma banget dan buat kita jadi aku kalau mau naik ini penuh nggak sih terus kalau kita udah tau bakalan penuh kita cari tempat yang paling aman dusel-dusel di tempat mana lagi gitu karena kalau lagi berdiri pegangan gitu kan memang pack banget kita belum punya yang seperti sekarang ini tapi kan sama aja walaupun naik kereta api yang lain arti kalau lagi penuh ya penuh aja jadi I think ya sopan satun etika dan space yang aman itu menurut saya penting banget aku dulu waktu di bank dunia ada proyek untuk safety karena di Brazil itu juga merupakan fenomena yang harassing itu ya untuk perempuan sehingga mereka untuk kendaraan umum kereta api itu dia punya gerbong untuk perempuan kita kan sudah mulai ada ya sekarang yang gerbong untuk perempuan jadi sokur lah maksudnya bisa di advocating itu itu that's one of my main concern kalau buat Bruno dan Bu Ani dari sekian banyak tantangan yang kita hadapi kalau kita bicara di Indonesia soal perempuan apa yang concern paling dan banyak perempuan yang gak bisa voicing itu kan mereka dalam posisi lemah mereka gak berani bersuara itu jadi concern satu tapi yang kedua kita kalau di kota mungkin sudah sedikit tetapi juga angka menunjukkan bahwa perkahwinan muda itu masih banyak jadi perempuan itu seolah tidak memiliki pilihan untuk melanjutkan sekolah dan dia dipaksa untuk menikah dan itu kan berarti sudah satu masa depan sudah hilang terus lagi-lagi anak-anak yang katakanlah tumbuh kembang dari ibu yang terlalu muda menikah yang terpaksa lagi itu juga akan berbeda jadi aku lebih lebih panjang kalau misalnya angka pernikahan di ini masih banyak nanti generasi kita ke depan seperti apa dan yang lebih kita pikirkan lagi kita tidak boleh hidup kita ditentukan oleh orang lain kita memiliki hak sebagai individu untuk menentukan kita mau seperti apa kita mau jadi apa dan sebagainya aku kenapa aku aku omong gitu sekarang tuh kita Indonesia ya lagi kita gencar untuk apa sih membantu Afganistan untuk pendidikan perempuan jadi aku yang paling depan karena kan banyak kalau orang-orang barat mereka mengatakan kamu kan orang barat kamu bukan muslim ya jadi kamu gak gak sama lah tapi kalau pada saat kita yang bicara kita muslim kita dari negara muslim paling besar dan kita bicara mengenai equal right untuk perempuan dan laki-laki dalam pendidikan mereka lebih bisa menerima menerimakan itu betul bener termasuk tadi kita kirim polio ya untuk Afganistan ya kita siang tadi kirim 10 juta itu hanya dua negara yang masih ada polio itu Afganistan salah satunya so ya rasanya bagus untuk kita bisa bantu mereka kalau tantangan terbesar perempuan saat ini menurut gue ya kalau saya waktu di Bank Dunia kan juga gender itu mainstreaming di dalam semua desain dari program pembangunannya pertama masalah inclusion kemudian voice tadi yang disampaikan kemudian legal right banyak sekali perempuan itu not even boleh rumah tanah kendaraan atas nama dia di berbagai belan dunia masih ada yang seperti itu kemudian labor participation di Indonesia termasuk rendah hanya 52% jualan laki-laki 80% itu juga gajinya lebih kecil 77% gajinya ada kip bener itu sangat bener juga jadi banyak tantangan-tantangan yang bisa diidentifikasikan merupakan persoalan gender imbalance atau gender bias dalam hal ini saya rasa makanya kalau di kementerian keuangan kita coba untuk tadi ada gender tagging di dalam budgetnya kita support aku sangat kalau sama menteri perempuan atau yang menangani mengenai hak asasi hak perempuan itu domestic violence itu juga sangat menyedihkan itu juga perlu untuk terus di-empower kita berikan dukungan kalau saya kan berarti dari sisi anggaran yang mereka butuhkan berapa membagi jadi ya memang sedapat mungkin kalau kita ada di dalam posisi seperti nana itu kan sudah menjadi inspirasi bagi semua anak-anak muda jadi kita juga perlu untuk di dalam menggunakan posisi kita ini untuk memberikan afirmasi memberikan juga example contoh dan menggunakan kekuatan kita karena perempuan itu kan sering constraint pertama dia adalah begitu dia lahir sebagai perempuan itu di dalam keluarganya normanya gak sama antara perempuan lagi banyak yang didiskriminasi kalau saya beruntung keluarga saya enggak pasti enggak tapi kita itu exception banyak orang yang begitu anak perempuan kamu gak usah sekolah aja kamu gak usah terusin sekolah gitu so norm pertama kali yang dihadapi menjadi constraint mereka kemudian nanti di tempat kerja seperti yang tadi kita sudah bahas banyak jadi memang along the way banyak sekali sih beban dan kendala makanya kalau kita bisa urai satu demi satu dengan melakukan advokasi dengan edukasi itu juga akan mengurangi kalau kita sebutnya moving the needle gitu masuk sedikit sedikit karena ya datanya PBB itu yang mengatakan kalau kita mau betul-betul gender equality secara dunia kita itu memerlukan waktu 100 years 100 years padahal dampak dan benefitnya itu besar sekali ekonomi ada datanya semuanya ada tapi still 100 tahun untuk kita bisa lebih dari 100 tahun jadi itu betul-betul kita sampai kaget oh my god kok segitunya ya dan tadi Bu Anik mengatakan kita kan semua ini berusaha untuk majuin dikit-dikit kalau aku sih melihatnya memang ada 3 layers layers pertama punya keluarga unit yang paling kecil keluarga itu akan kelihatan apakah dia membedakan lagi atau perempuan untungnya kita berdua tidak mengalami itu yang kedua adalah masyarakat masyarakat itu penting banget apakah masyarakat bisa menerima perempuan bekerja dan sebagainya dan yang ketiga adalah ya pemerintah yang membuat polisi-polisi keperbiakan terhadap perempuan kayak di Kemlu kita punya D-Kem jadi diploma-diploma perempuan muda yang punya anak yang masih menyusui dia bisa bawa jadi dia enggak deg-degan anaknya dibawa dan sebagainya jadi memang harus ada keperbiakan dan budget sudah gender-based budget kita jadi memang harus tiga layers itu semuanya siap dan kita sedikit-sedikit maju jadi saya mau berbicara ini kerja hari-hari ini tapi sebelum masuk yang hari-hari ini mungkin aku mau nanya ini masing-masing dua periode nih 10 tahun ada tidak satu momen atau ada satu pekerjaan selama 10 tahun ini yang waktu itu dirasa aduh berat banget kayaknya aku enggak sanggup nih ini terlalu sulit atau yang memang waktu itu dirasa sangat overwhelming kalau saya sih obfus waktu pandemi semuanya lumpuh berhenti semua orang butuh duit artinya orang-orang yang enggak boleh kerja enggak bisa buka warung enggak bisa jualan bakso ini mereka dapat makan dari mana itu hit hard banget itu pada bulan Maret akhir waktu announcement gila itu dan kita kan bayangin mereka harus dibantu pertama cara bantunya gimana duitnya dari mana karena saya tahu kalau semua semua aktivitas ekonomi berhenti aku enggak dapat penerimaan pajak gitu jadi ini pasti menganga besar banget jadi pandemi is quite phenomenal dalam hal ini dan waktu itu ya mungkin alhamdulillah kalau saya karena pengalaman yang menghadapi krisis sebelumnya waktu tsunami waktu menghadapi krisis 2008-2009 so di dalam memori saya ini oh mungkin yang harus dilakukan harus begini dan waktu itu kita enggak ketemukan kita tiba-tiba harus zoom dan waktu itu zoom itu belum normal jadi semua tiba-tiba membuat aplikasi aku masih punya si gambarnya saya zoom di atas kotak tisu gitu kita untuk membuat undang-undang itu yang perpu nomor 2 tahun 2020 yang untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi itu days and night waduh luar biasa even if saya compare dengan 2008-2009 waktu global financial crisis that's itu jauh lebih luar biasa dan memang ya aku lihat sih enggak semua negara capable dan bisa equip untuk bisa begitu itu sih kalau yang lain ya kalau tahun kedua ya kita tiap hari bangun tidur kita oh we have to be semangat tahun kedua maksudnya setelah pandemi enggak ini kan periode kedua tapi kan pandemi di periode kedua juga ya kan tapi kita tuh berat banget dan kebetulan kita selalu punya kesempatan untuk duet ya waktu pandemi jadi ingat waktu itu tenaga-tenaga medis mulai tumbang satu persatu karena gak punya APD gak punya APD jadi waktu itu kita harus negosiasi dengan Korea Selatan untuk mendapatkan APD jadi Korea sama Jepang itu they have the fabric punya alatnya disini dimaklunkan dijaitin untuk dikirim ke mereka lagi udah kontrak lama kontrak lama tiba-tiba kita perlu itu kan jadi bayangin pas dokter bertumbang dokter udah bertumbang-tumbang jadi waktu itu pesanan mereka tuh 220 ribu APD kita tuh bilang bagi dong kita 50 persen kita gak bolehin biar cukai gak boleh diekspor wah namuk mereka kan iya orang itu barang-barang lapor kemana-mana ke presiden saya bilang bagian kamu ngomong sama sana pokoknya aku gak akan ngeluarin sebelum dokter di Indonesia dia nyegat gak boleh keluar mereka teriak-teriak dia bilang rek lo bagian lo enggak pokoknya aku bilang gak boleh diekspor sama sekali jadi dia aku bad cop dia good cop jadi yang terjadi mbak Nana aku masih ingat kita tuh ngomong sama mereka itu 3 hari dan waktu itu aku tuh aku sampai ingat sekarang posisiku aku tuh di atas sofa jongkok sambil negosiasi jongkok aduh ini kalau aku gak berhasil gimana itu tenaga-tenaga medis satu persatu tumbang-tumbang jadi itu memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita bagaimana kita bisa survive mengandalkan semua networking kita dan kita tuh not bad at all waktu kita yang minta Melinda Gates untuk yang vaksin pertama kali ingat dia bilang kita disana kamu suruh orang kamu disana WHO terus aku pakai jendol saya 516 juta dosis vaksin kita dapat dan lebih dari 25 persen itu kita dapat free jadi di saat itu semua menteri luar negeri kalau ketemu gak ngomong geopolitik omongnya dapet vaksin duluan dan kita para diploma jadi ahli vaksin juga jadi itu pelajarannya sangat luar biasa terus G20 terus AC lesson learn kalau punya temen itu seberat apapun ternyata ternyata manfaatnya tapi bener kok itu disitu aku ngerasa tapi yang kompak di kabinet itu cuma berdua itu yang lain ngomong juga siapa? patuh enggak aku nanya kita jangan kepancing jangan kepancing jangan kepancing nah ini baru kelihatan nanain tanah itu tadi ini sebuah chance beneran kan saling teman tapi kan mungkin aja ada yang gak teman justru waktu pandemi itu dan itu keberhasilan kita menangani pandemi itu karena kita kompak sangat kompak dan semua semua menggunakan jaringannya dan tadi Anik bilang disitu kita ngerti bahwa kita punya banyak teman itu pada saat pandemi luar biasa pelajarannya jadi pandemi itu membuktik termasuk pembuktian reputasi dan kerja-kerja selama ini itu dipetiknya pada saat pandemi seandainya kita gak punya teman di luar di jaringan luar kita gak punya teman oh udah selesai wassalam Indonesia itu apa sih negara mana sih tapi dia tahu dia kenal secara personal dan kemudian bilang oh iya kita kenal Indonesia itu itu matters jadi itu yang paling berat berarti kalau hari-hari ini harga-harga naik anggaran susah waktu itu juga harga naik kan minyogor yang sempat naik harga BBM na aduh waktu perang Ukraine ampun jadi shocknya itu bertubi-tubi dan kadang-kadang gak pakai kulonun gak pakai astra mulai kemungkinan gitu aja naik so ya it's a lot of thing yang quite challenging artinya kalau aku sih bilang ya kita hidup terutama juga kalau mengelola ekonomi dalam environment global yang seperti sekarang ini ya tambah sekarang geopolitik fragmentasinya gede ya you will expect shock itu akan datang terus dan keputusan itu kalau politik ya itu bisa zigzag apapunnya Amerika Serikat dibawa ke pemimpinan Trump Biden itu akan beda banget dan kemudian itu akan menyebabkan respons yang berbeda juga dan itu pengaruhnya ke seluruh dunia jadi kita we have to be ready aja dan bicara soal itu kan isu Palestina itu isu yang luar biasa menyata perhatian publik dan ternyata manana publik Indonesia itu isu itu sangat dekat jadi saya itu terakhir-terakhir ini setelah setelah Gaza situasinya seperti itu dan publik kita tahu apa yang sedang kita perjuangkan saya itu karena saya ke pasar saya belanja jadi saya itu sering ke pasar tiba-tiba ditubruk sama ibu-ibu terus nangis dia bilang berutnya terima kasih ya sudah memperjuangkan Palestina dadada nanti saya belanja di supermarket ketemu anak-anak muda perempuan itu sama tiba-tiba dia pegang banganku nangis dan saya sempat di satu supermarket ada ibu-ibu udah sepuh pake korsi roda ditorong anaknya begitu liat aku dia berusaha berdiri terus dia peluk aku dia bilang Bumendo saya doakan Bumendo kuat ya Aduh, disitu aku mikir, oh ya, isu ini ternyata betul-betul ada di hati masyarakat Indonesia. Tapi kayaknya di berbagai belahan dunia, sekarang generasi muda relatif juga merasakannya. Kan bahkan di negara barat, kalau di kita kan antara pemerintah dengan rakyatnya menyatu untuk isu itu, kita jadi satu. Di barat, pemerintahnya bikin polisi apa, rakyatnya sekarang demo Palestina. Jadi ada gap antara masyarakat. Dan itu yang tidak terjadi di sini? Iya, karena kita sama. Dan kita sudah melakukan tindakan terjauh, termaksimal untuk menyuarakan isu ini? Sudah semaksimal yang kita mampu ya. Dalam artian, kita punya kesempatan misalnya untuk bicara di ICJ, memberikan masukan kepada ICJ, agar dia dapat memberikan advisory opinion kepada Majelis Umum PBB. Kita lakukan, jadi kita one of sekitar 50 negara. Dan itu pada saat kita bicara di depan mahkamah internasional, itu kan nggak bicara politik, kita bicara hukum. Jadi untuk membuat pernyataan lisan itu, prosesnya mana-mana lama banget. Ngumpulin ahli hukum internasional, ahli hukum, macam-macam. Terus kemudian kita satu persatu, kita masukkan kalimat-kalimatnya, sehingga itu bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan Israel itu ilegal. Dari pandangan sisi hukum. Bantuan kemanusiaan kita sudah lebih 1.100. Kita sekarang lagi mikir, mau bantu. Bisa masuk, bisa sampai ya. Dari darat masuk, tapi memang semuanya kan pakai kontrol ya. Jadi semua yang terjadi di Gaza itu, even sampai bantuan kemanusiaan, mau masuk pun dikontrol oleh Israel. Apa sih yang bisa menjelaskan tindakan Israel yang sedemikian? Dari kacamata Menteri Luar Negeri, apa? Kita cuma heran dan heran aja. Kebayang nggak sih, kalau kejadian seperti itu atau hal seperti itu dilakukan oleh negara lain. Itu pasti sudah listnya sanksi, itu sudah panjang banget. Dewan Keamanan PBB itu sudah pasti meluari resolusi banyak sekali untuk menghukum negara tersebut. Nah makanya yang sekarang ini kita sudah heran, kita sudah berusaha, kita terus di Dewan Keamanan kita dorong, tapi nggak tuh. Dan ini di era di mana digital teknologi memungkinkan orang melihatkan bagaimana korban berjadar. Jadi makanya kita selalu bilang bahwa, oke, kalau kita mau menghormati hukum internasional, human right, jangan double standard dong. Jangan berlaku untuk ini, tidak berlaku untuk ini. Beratma, Ibu setuju boykot-memboykot nggak? Apakah itu tindakan yang bisa dilakukan warga biasa yang ingin menyuarakan kepedulian? Itu hak mereka ya, hak mereka. Dan ternyata itu terjadi juga di sini dan di banyak negara yang merasa bahwa dia udah nggak bisa ngapa-ngapain sistem yang ada di PBB, semuanya macet. Dan salah satu rasa tanggung jawab dia untuk membela, yaudah gue nggak beli produknya mereka. Jadi itu pilihan dan bisa dipahami ketika pilihan. Sangat bisa dipahami. Karena memang kita betul-betul, apa ya, kalau orang Jawa bilang sampai judek gitu loh. Judek? Judeknya apa ya? Blue drop itu tebal. Bukan, judek itu sampai, kenapa sih? Kok nggak bisa darah tinggi? Judek itu frustasi. Judek itu mentok gitu. Udah mentok, kita semuanya udah lakukan. Kenapa kok nggak bisa sih? Sementara tiap hari orang mati. Dan yang di Gaza Utara, Mbak Nana, orang meninggal bukan karena perang. Sekundari. Karena sakit, karena kelaparan, dan sebagainya. Jadi ini udah tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Dan itu jadi memang isu concern. Sangat, karena diplomasi kita kan perdamaian sama kemanusiaan. Mbak Ani, hari-hari ini? Nggak. Karena isu Palestina itu portfolio dan itu isu yang berat. Menteri Keuangan sekali-sekali ngomong Palestina juga. Hari-hari ini concern utama Menteri Keuangan apa ya? Yang bikin lebih banyak dipikirkan? Yang bikin lebih banyak dipikirkan. Cucu. Itu kan sebagai nenek, sebagai Menteri Keuangan yang paling lama. Menteri Keuangan yang paling lama loh, Menteri Keuangan. Yes. Enggak, enggak. Perempuan terlama. Perempuan baru sekali. Pokoknya terkeren. Boleh dong gue klaim terkeren. Kalau Menteri Keuangan kan mengurus APBN, Keuangan Negara. Jadi pada masa-masa seperti lagi transisi politik itu everything menjadi so delicate. Kalau pakai bahasa orang sekarang, segala sesuatu bisa membuat baper gitu kan kira-kira. Ya kita coba untuk tetap berjalan di dalam. Ya semua orang aja. Kan namanya sedang kontestasi kan. Kontestasi sehingga mereka selalu melihatnya dari optik politik masing-masing. Jadi kalau kita ya mengelola Keuangan Negara, kita tetap aja di koridornya. Kan Keuangan Negara itu ada undang-undangnya. APBN itu bukan selera saya pribadi. Ada undang-undang APBN-nya. Pos-posnya juga sangat detail. Itu diatur juga dengan peraturan kemerintah. Jadi kalau kemarin pemenang ngomongin Bansos gitu ya. Saya sampaikan Bansos memang di dalam APBN 2024 ada 479 triliun. Jadi Keuangan Negara ini uangnya berasal dari APBN. Pokoknya bicara mengenai berbagai hal lah. Pokoknya saya kembali kepada yang koridor itu. Itu pun waktu menjelaskan undang-undang. Kalau yang kelompok yang pro A pasti membacanya melalui lensa A. Yang B pakai lensa B. Yang saya iyalah nggak apa-apa. Saya selalu bilang sama teman-teman. Bahkan raut muka pada saat Bu Ani menjelaskan itu juga. Iya, raut muka aja dibaca. Ini kayaknya gue seneng nih. Bahkan saya, ah, waktu ada apa? Padahal aku tuh kan, aku ya, gimana waktu kalau ngeliat kamu lagi ngomong? Kan aku diem ngeliat gitu. Dan mereka nyorotnya ke saya terus dibilang. Saya kayak ingin dipress. Aku aku jadi... Dipress karena orang bilang saya dipress. Ya, tapi itu dinamika hari-hari ini. Jadi, ya, we try to nggak terlalu masukin berbagai hal untuk mendistraksi. Karena APBN-nya sendiri kan banyak guncangan yang harus kita jaga. Yang seperti tadi saya bilang, ya. Ini harga beras naik. Karena memang El Nino panjang. Yang waktu itu kita bantu rakyat dari mulai bulan sampai bertahun lalu. Begitu musim kering itu mulai muncul. Kalau PMKG bilang, oh, belum akan hujan. Hujannya akan terlambat. Mungkin Januari, mungkin Februari. Nah, itu kita sudah mulai tahu bahwa ini akan menimbulkan imamika politik. And then, maka kita nggak mau terdistraksi dengan interpretasi subjektif dari orang-orang itu. Apalagi sampai membaca raut muka. Ya udahlah, nggak usah. Tapi amazing sekarang dengan artificial intelligence, dengan digital teknologi, TikTok, Instagram. Aduh, segala macam deh. Aku sering kalau orang forwardin aku, tak delete aja. Aku tak mau even mau buka. Terus ya APBN dijaga. Tapi uniknya kan, Nana. Menteri keuangan itu kan waktu kita sedang ngerjain tahun ini ya. Seperti bulan ini nih. Aku ngerjain APBN 2024. Aku tuh sedang, seluruh laporan keuangan sedang diaudit sama BPK. So, we're still in the process of mempertanggungjawabkan 2023. Nanti baru bulan Juni BPK tuh selesai. Jadi kita mikirin yang sudah selesai. Jalan yang sekarang. Dan harus mulai nyapin yang ke depan. Yang ke depan kan bukan pemerintahan yang sekarang. So, it's kind of, gimana menyiapkannya kalau yang beberapa kali transisi dulu namanya baseline. Baseline itu kan cuma kata saja. Namun karena kampanye sudah menyampaikan, oh saya akan melakukan A, B, C, D. Konkretnya akan melakukan makan siang gratis? Iya, Nana yang ngomong. Aku ngomongin APBN itu. Kan contohnya kan kampannya. Jadi ya kemudian kita akan hitung, oke, proyeksi ke depan seperti apa. Karena bagaimanapun juga kan APBN harus dijaga untuk tetap kredibel, sustainable. Karena ini alat yang dipakai tiap pemerintahan, tiap tahun. Ngadepin pandemi, kek. Mau El Nino, kek. Mau terjadinya inflasi, kek. Kan itu yang dilakukan. Jadi kita jagain. Ya kita konsultasi. Kita komunikasi, oke. Konsultasi dan siklus APBN-nya kita jelaskan. Saya sampaikan ke Pak Jokowi. Saya bicara sama Pak Prabowo. Kalau nanti diumumkan menang, timnya siapa? Bagaimana mengakomodasi? Saya rasa sih, itu yang the so-called professional sih ya. Kita coba profesional. Kan siklus politik dan sistem demokrasi sudah menentukan. Ya kita menjaganya dari sisi itu. Tapi tetap governance-nya dijaga baik. APBN-nya moga-moga tetap juga terjaga tetap baik. APBN, tools atau alat negara? Yang kemudian digunakan untuk salah satunya kebijakan-kebijakan yang diambil secara politik. Memang semuanya politik. APBN itu politik. APBN itu undang-undang kan dibahas oleh semua fraksi politik. Pemainya partai-partai bilang, Eh, harga BPM nggak boleh naik. Itu kan padahal harga di luar naik. Berarti kan subsidi harus naik. Pemainya bilang, Semuanya membawa konsekuensi-konsekuensi. Semuanya itu politik. APBN naikin gaji. Emangnya nggak dibahas di TPR. Kemudian kalau kita mau bicara tentang, Oh, daerah ini tolong dibangun dengan DAK fisik. Itu juga keputusan politik. Dan semua partai dengan wakil-wakilnya, Itu kan memang di dalam undang-undangnya, Mereka harus memperjuangkan konstituennya. Jadi mereka akan menggunakan, Memperjuangkan termasuk melalui APBN. Kalau yang komisi. Dan menyulitkan kalau tidak punya backing-an politik. Bagi Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. Jangan pancing nih. Karena kan keputusan politik. Kalau keputusan politik kan politiknya. Nggak merasa perlu ada backing-an politik. Karena bukan dari, kan AESEN. Mbak Ani, Mbak Ani udah bukan AESEN. Masih AESEN. Masih AESEN. Masih dosen UI saya. Walaupun nggak pernah naik pangkat. Karena dia tinggal kerja. Tinggal berusaha. Enggak. Tapi menurut saya itu, Politik itu is all about relationship juga kan. Nah, it's not sesuatu yang paken gitu. Jadi kalau di dalam APBN itu, Ya kita terus bekerja bersama dengan semua fraksi. Tentunya di Komisi 11, Itu partner saya, Badan Anggaran, Kita tahu pimpinannya siapa. Terus kita bilang ini dinamika senayan, Komposisi dari fraksi seperti apa. Saya pikir, nak, selama ini ya, Aku dari mulai pulang kan 2016. Pada saat itu juga APBN-nya nggak sedang baik-baik aja. Waktu saya diminta balik kembali itu kan, Kita mencoba untuk menstabilkan lagi APBN yang agak goyang waktu itu. Selama ini, aku tuh berhubungan sama teman-teman ya, Dari DPR, fraksi politik maupun kabinet, Ya tetap mengatakan, Eh, kita situasinya kayak gini loh keuangan, Penerimaan negara cuma segini jumlahnya banyak belanjanya, Dan belanja dibagi oleh banyak sekali kebutuhan. Jadi, karena mereka appreciate, Saya itu sangat open. Saya juga ngomong detail. Tapi saya mengatakan, Eh, kalau nggak ada uangnya, Jadi yang harus dikorbanin yang mana nih? Jadi, aku nggak pernah bilang, Eh, harus begitu, harus begitu. Yang tadi kamu bilang sebagai perempuan, Ya, kita menggunakan itu di dalam sisi positifnya. Bahwa, eh, kayak kita ngatur uang rumah tangga aja, Uang belanja, Kalau kita cuma pendapatannya sekian. Tapi ini sekarang jumlahnya 3 ribu triliun. Exactly. Dia bilang, Kita nggak bisa nonton bioskop agak lain loh, Karena tahun ini, Ya, bulan ini kita harus bayar sekolah nih. Kebetulan si adik lagi panas, Harus beli kuir nih. Ya kan sama. Boleh dong aku tanya, Dan jawabnya ini aja, Makan siang gratis itu mungkin nggak kita lakukan? Dan anggarannya akan cukup nggak, Kalau kita kasih makan siang gratis? Kayaknya juga. Contohnya misalnya. Contohnya aku menteri luar negeri. Pokoknya kita mengelola dan menyiapkan APBN itu, Nana, Tentu berkonsultasi ya. Kalau sekarang kan saya pembantu, Sebagai menteri keuangan, Pembantu Presiden. Presidennya kan Pak Jokowi. Jadi saya akan minta arahan dari Pak Presiden. Dan Pak, ini kira-kira desain untuk 2025 seperti apa? How am I going to consult? Bapak yang mau konsultasi dengan incoming government? Atau kami juga melakukan? Atau kita sama-sama? Belum nanti di Senayannya? Jadi ini paralel semuanya sedang di dalam komunikasi. Karena belum ada nanti hitung-hitungan yang benar-benar desainnya akan seperti apa, Aku nggak bisa ngomong juga sih, Kak. Karena prosesnya kan masih di Februari menjelang Maret. Maret ini, bulan-bulan ini kita akan mulai masuk kepada angka yang lebih konkret. Kementeriannya, siapa yang nanti akan melakukan? Bagaimana anggaran dari kementerian tersebut? Apakah ini sebagian dibagi ke pemerintahan daerah? Apakah nampil semuapok? Ada banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Berbagai macam kemungkinan, Karena memang desainnya kan belum settle ya dalam hal ini. Jadi ya kita konsultasi terus saja. Jadi nggak bisa ngomong-ngomong ada-ada. Kalau banyak orang nanti malah, Wong saya senyum aja diinterpretasi kan. Nyamperin Pak Prabowo, Salaman di kabinet juga. Padahal Salaman kan? Terus langsung, Wah, kenapa? Aku mau nanya sama anak-anak. Kenapa sih? Asri Mulyani selalu menarik untuk dibahas. Bajunya. Pokoknya selalu seru. Selalu seru. Iya. Next time I will call you, Dad. Untuk konsultasi. Nggak sih, aku sih ngerasa, Om, kita semua satu kabinet ya, Kayak ngobrol, Si Opung baru sakit, Ketemu, langsung diberi, Nih, gue mau datang ke kantor lo ya. Opung, aku yang datang aja. Nggak, aku mau. Jadi masih seru ya? Si Dan Kandil hari-hari ini masih seru, menurut lo? Biasa-biasa aja kok. Biasa-biasa. Seru atau biasa-biasa aja? Biasa seru atau seru-biasa? Biasa seru, seru. Biasa seru, biasa. Karena kan seolah-olah ini kan, Wah, kayaknya gimana sih? Kalau paling nggak dari sisi aku ya, Mbak. Karena topiknya Bu Denna emang keren. Enggak sih. It's okay. Karena kan transisi pemerintahan itu kan selalu sesuatu yang mungkin bisa sensitif. Nggak mungkin memang sensitif sih. Nggak, nggak apa-apa. Sensitive, tapi nggak apa-apa. Ya sensitif karena everybody kan knows ada yang akan terminate, ada yang mungkin akan terus, dan komposisi akan berubah. Ya perubahan, kalau perubahan komposisi dan politik ya pasti tidak akan membuat everybody nyaman. Jadi nggak boleh mengatakan bahwa ini nggak ada pergerakan. Ya ada. Tapi kita sebagai pemerintahan atau seperti saya, diberituan ya tetap functioning aja. Nah kalau nggak kan masa kita tiap hari ngegosip gini, minum apun, terus nggak kerja, kan nggak? Masih setelah dua periode, apakah kalau next administration diminta untuk membantu lagi, itu sesuatu yang akan dipikirkan serius atau masih ada keinginan untuk ada di pemerintahan yang akan datang? Bukan hipotetik. Pertanyaannya hipotetik. Tapi kita rapat dulu. Atau merasa akan tidak lagi jadi pejabat publik atau karena kan kita perlu apa namanya, pemimpin-pemimpin apalagi perempuannya sangat sedikit gitu. Yang punya pengalaman, punya ekspertis, sudah tahan banting, diuji pandemi, ini uji berbagai hal. Ini namanya kita udah mulai. Kita mulai kukut-kukut langsung. Udah mulai kukut-kukut. Jadi what's next? Ini aku kukut-kukut aja nanti diinterpretasikan. Seri Mulyani ditanyain itu langsung buka. Itu pertanyaannya aku ubah deh. Pertanyaan aku ubah. What's next for Routna Marsudi dan Seri Mulyani? What's next for you guys? Aku tuh udah lama banget loh nak, artinya. I start sebagai menteri itu tahun 2004. 20 tahun? Iya. 2004. Waktu Pak Gil saya Bali dan portfolio-nya juga quite varis. Dari Bapak Nas, Menteri Keuangan. Waktu itu 18 bulan dobel Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian dan balik lagi Menteri Keuangan. Dan then I've been also away untuk 6 tahun di World Bank. Dan pengalamannya yang very-very interesting melihat lebih. Aku, I think I travel lebih dari 120 negara dalam 6 tahun itu. dan melihat up close and very personal kadang-kadang negara ini situasinya gimana. Karena kalau kita sebagai penduduknya kan memang melihat situasi secara detail. So, I think it's quite a journey. Saya sih thankful aja terhadap semua yang paling tidak kalau aku di suatu tempat ya aku coba melakukan yang terbaik. Sebenarnya kalau kita ya kalau ibu gue selalu bilang eleng ya. Dia masih punya ibu aku ibunya udah eleng banget. Jadi kan selalu bilang eleng. Eleng itu di Jawa itu dalam banget. Eleng langsas podor. Jadi kalau kita kalau kita sedang sedang diberi apa namanya amanah jalankan dengan baik dan sebenarnya orang itu pada saat kita diberi amanah di situ sebenarnya kita dites menjadi manusia yang berubah atau tidak. nah di dalam alam demokrasi dan saya mendidik diri saya bahwa ada masa mulai ada masa berhenti dan itu biasa di dalam demokrasi. Jadi jangan jabatan itu jadi kayak milik kamu. No, no, no. Itu adalah tugas yang harus kamu jalankan pada saat tugas itu sudah selesai ya sudah. Gitu loh. Jadi saya berusaha mendisiplinikan diri bahwa ada masa mulai ada masa berhenti dan amanah tanggung jawab itu jangan dibilang ini punya aku loh ya. Ini punya aku. Jadi rasanya akan berat sekali melepas. Kan kadang-kadang orang ketakutan yang mana-mana ya. Ntar gue kalau udah nggak jadi pejabat gue jadi apa ya. Ya nggak apa-apa jadi manusia. Jadi manusia biasa. Itu baru tahu rumahnya Ratna di mana gitu. Aku sekarang udah mulai bersih-bersih di Depok. Jadi udah mulai warga Depok. Jadi disiplin. Oh udah mulai janjian kita mau makan gaduh-gaduh di mana kan. Tapi belum pensiun dong. Maksudnya atau apa? Apa definisi pensiun? Iya sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Mengambil lewat berbagai cara. Lewat banyak cara. Kalau pekerjaan udah banyak sih kalau aku. Nanti post-October udah banyak. Cucu. Paling penting. Cucu. Kita udah di booking ya. Setiap cucu. Asal masing. Aku pikir itu juga sangat-sangat menyenangkan. Malah mereka khawatir. Nanti kalau nggak ya akan jemput sekolah. Nggak, nggak, nggak. Jangan. Jangan. Nanti sekolah. Nggak mau. Nanti kalau sekarang sibuk kan kalau mereka minta apa-apa karena kita merasa pengen spoil mereka kita kasih segala macam. Kalau nanti kita jadi full time kita jadi tiger grandma. Tiger grandma ya. Aku kayak di Instagram cucu sempat datang main sekantar. Mereka suka gitu. Makan siang bisa enggak. Kadang-kadang juga sleep over. Eh, kita janjian sleep over. Jadi kita tidur sama-sama. Seru sih. Seru kan? Jadi looking forward untuk that next phase. Ya. There are so many activity yang kita bisa think of. Ya. Ya kan? Tapi berarti portfolio ini belum terakhir. Terakhir-terakhir. Portofolio ini kriteria yang harus dimiliki oleh siapapun nanti yang akan melanjutkan portfolio atau kementerian super penting ini. Keuangan dan kementerian luar negeri. Kalau di Kemroo ya karena kita dengan susah payah membangun sistem. Di Kemroo ya. Kemroo itu termasuk salah satu kementerian yang pertama kali melakukan reform. Jadi disitu ada merit system. Disitu ada good governance. Di otaknya orang yang dulu itu gak pernah kepikir gue bisa korupsi apa ya. Mimpi untuk korupsi aja kita udah takut gitu loh. Jadi ke depan at least dari mulai dari bagaimana you govern your ministry itu harapan saya siapapun yang akan menggantikan itu tetap dijaga. Tetap dijaga. Terus kalau yang politik luar negeri sebenarnya kalau kita belajar dari secara kita gak tahu nanti ke depannya seperti apa. Siapapun yang memimpin republik ini kan politik luar negeri kita itu kan relatif stabil. Karena prinsipnya kan sama politik aktif sebagai bridge builder dan sebagainya dan sebagainya keberbiakan kita terhadap Palestina. Jadi saya perkiraan saya tapi yang gak tahu ya nantinya politik luar negeri kita akan moralis. Prinsip sama tetapi mungkin apa sih namanya prioritas-prioritasnya akan sedikit-sedikit berbeda which is lumrah seperti kalau Pak Jokowi beliau sangat kental dengan diplomasi ekonomi. Nah mungkin next mungkin penekannya akan berbeda tapi prinsipnya sama. kalau keuangan negara kan tadi saya sampaikan instrumen yang sangat penting ya di dalam pengelolaan negara dan untuk mencapai cita-cita gitu jadi ya harapannya ya dikelola dengan baik orang mengelola dengan baik itu gimana tadi ada governance itu ada undang-undangnya jadi orang yang memang bisa tetap menjaga governance tidak berarti kemudian dia tidak bisa inovatif dia tidak bisa kreatif dia tidak fleksibel atau tidak akomodatif karena selama covid dan yang lain-lain kita kan very responsive ya tapi kan betul terjaga dan dijaga jadi saya rasa kompetensi penting kemudian integrity penting kemudian ya mampu untuk skillful menjaga politik mengelola politik tapi juga memimpin kementerian yang sangat kompleks tapi I think we've done quite a lot ya jadi kementerian keuangan menurut saya harus bisa terus mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan perubahan-perubahan leadership maupun politik I think it's gonna be okay insya Allah insya Allah dia tadi udah pake tasbih oh iya hal di mobil selawatan 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 tapi gak senen kemis tapi dia lari dari kenyataan terus nah setiap hari lari lari loner person jadi sambil treatment sambil mikir ini mana lagi ini boleh gak aku minta satu ini yang nonton narasi itu dedek-dedek banyaknya perempuan-perempuan banyak banyak viewers narasi itu banyak perempuan-perempuan muda gitu satu hal dong yang bisa mereka lakukan hari ini atau hari besok yang mungkin aku boleh nanya dulu gak sebelum kamu nanya itu karena selama Capres itu kok keliatan kayak very energetic itu apa sih kengusnya selama Capres dia dia pergi ke sana apa 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 yang memotivasi kamu karena aku suka kerjaanku oke itu karena senang aku jadi jurnalis politik itu udah 25 tahun aku mulai bersama dengan tadi saya aku mulai jadi wartawan tahun 2000 dan selalu ditempatkan di desk politik jadi ngeliput pemilu itu berkali-kali jadi karena seneng seneng ya seneng aku suka jadi setiap pemilu ada keunikan dan keseruan iya selalu ada yang beda oke dengan Capres yang sama pun tetap beda gitu ya eh jadi kita balik kita jadi balik interview selalu ada yang beda dia menarik rada tell me dia jago kalau soal itu terus tapi karena itu kan kalau seneng pekerjaan jadi happy jadi apa dong ini yang nonton dede-dede perempuan muda kita lagi girls talk nih dari hati ke hati mereka harus ngapain ya apa yang harus mereka lakukan atau apa pesan jangan suka kalau aku sih cuma satu yang pernah nyerah ya dah perjalanan saya I was nobody saya bukan anaknya orang kaya saya anak orang biasa kerja keras dan dalam perjalanannya itu kadang-kadang juga capek berat dan sebagainya tapi kita halus terus akhirnya sampai juga jadi pokoknya dan dan kita tahu semua ya bahwa tantangan buat perempuan itu berapa kali lipat tantangannya diadapi laki-laki jadi just get ready tapi jangan penang itu aja i think that's a good message ya karena anak perempuan kan sekarang banyak yang punya cita-cita bagus ya kalau saya lihat kayak LPDP itu waduh yang perempuan juga banyak mereka 50-50 dan mereka sama-sama juga dan setiap kali aku ketemu mereka juga pertanyaannya sama ibu gimana ya saya harus meninggalin anak atau anaknya dibawa dan dilema-dilema itu akan dihadapi advice kita sih ya kalau anda ngeliat kayak kita seolah-olah oh ibu bang udah di atas banyak yang nolongin enggak we have been through the same process sama seperti anda masa-masa yang kritis masa-masa saya harus pisah sama anak waktu pulang disertasi anaknya gak lihat saya gak kenal gitu jadi banyak yang along the way itu yang punya alasan broken hearted ya untuk patah hati gitu tapi kata-kata bu Renoh sangat benar jangan putus asa pada saat the lowest point kamu tahu bahwa kamu punya kekuatan dan kamu punya harapan jadi doa itu menurut saya penting kalau saya dulu ibu saya jendenggu kan Sri ya Sri itu S-nya itu sabar R-nya itu rito I-nya itu ikhlas nah itu nyanggu telu waikui urepmu hidupnya pakai rito dan ikhlas dan you can just take whatever susaksi nangis dan jangan khawatir nangis itu boleh banget boleh bangkit tapi itu tidak berarti kamu patah dan menyerah so resilient thank you so much thank you thank you thank you terima kasih pokoknya semangat 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 teman-teman thank you ini aku udah ini yang meski diet rendah kalori boleh yang makarun atau gak ini kita buah strawberry kenapa sih kalian ambilnya buah-buah terus habis ini ambil yang gede ini kok mau ya apa kita bagi bertiga supaya gak terlalu feeling guilty dia itu sama sekali seperti 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 apa yang ini apa yang ini aku yang ini kita bagi tiga supaya itu coklat ini coklat atau gak you can have cherry enggak 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 satu bagi tiga bagi tiga ya tapi ini atasnya ya gitu banget aku pengen give you the best you have done a lot of thing a little bit oke lah oke kita boleh sedikit kita cheat karena nanti abis itu kamu lari lebih banget so lari dari kenyataan iya boleh cheers lagi deh cheers cheers kekpinta national woman's day